Apakah seorang Kristen yang ingin menikah harus disertai dengan keinginan memiliki anak? Menarik, suya, pertanyaan ini ya. Gini, suya, mungkin saya tanah kepada saudara. Saudara menikah terus nggak mau punya anak, gitu, misalnya. Saya balik aja pertanyaannya. Apakah harus disertai dengan keengganan memiliki anak? Harus nggak, suya? Pasti nggak, gitu kan, ya. Saya tanah kepada saudara-saudara, misalnya, katakanlah, saudara nggak punya keinginan untuk memiliki anak. Dasarnya apa, gitu. Kalau kita baca di dalam Alkitab kan, ya ini berkembang, dia penuhilah bumi, dan sebagainya. Ini dikaitkan dengan pernikahan kan kesana, sebetulnya. Dengan multiplikasi, maksudnya. Kecuali, saudara memang ada pergumulan tertentu, seperti sakit, misalnya bahaya. Kalau misalnya ada kondisi tertentu, seseorang itu nggak boleh hamil, gitu, misalnya. Saya percaya Tuhan bisa mengerti ya keadaan seperti itu. Maksudnya begini, orang yang sakit di dalam keadaan seperti itu, dia boleh nggak menikah dengan nggak punya? Jawabannya, boleh, gitu. Boleh saja dia menikah, kalau memang Tuhan pimpin dia untuk menikah. Seperti sudah tahu juga ada orang yang menikah, tapi Tuhan nggak karuniakan anak. Ini juga bukan dosa, kan. Memang Tuhan nggak karuniakan, kok, gitu, di dalam hal ini. Tapi kita sebetulnya ada kemungkinan untuk bisa melahirkan keturunan, tapi kita sendiri yang stop. Saya tak nak, saudara dasarnya apa ya itu, maksudnya di dalam hal ini? Kedaulatan seperti itu ya, sofernitas seperti itu dasarnya apa ya, gitu. Ada orang menikah nggak mau punya anak. Kenapa? Karena dia punya anak itu repot. Nanti dia nggak bisa traveling bersama dengan suaminya atau istrinya secara bebas. Kalau bawa anak kan lebih mahal, lebih repot. Ini pertimbangan egois, ya, seperti ini pertimbangan egois. Nggak mirip pertimbangan orang Kristen, ya. Pertimbangan orang yang self-centered. Kalau saudara menikah, ada keindahan. Kalau Tuhan mengaruniakan anak, mengaruniakan keturunan. Saudara dipercayakan secara sangat khusus untuk bisa mendidik generasi yang lebih muda. Dari bayi, dari nol. Saudara bisa didik untuk mengenal jalan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang indah? Maksudnya pemuridan yang sangat natural. Karena ini adalah anggota keluarga kita. Adalah keturunan kita, anak-anak kita. Jadi, ada banyak hal yang beautiful. Yang saya pikir nggak perlu kita cegai dalam hal ini. Toh, waktu kita menikah kan nggak mutlak, saudara pasti dikasih Tuhan. Anak begitu ya. Jadi, untuk apa kita jadi yang menentukan di dalam hal ini? Punya anak atau nggak punya anak? Biar Tuhan saja yang menentukan. Kita kan, di dalam panah hal, kita minta Tuhan yang menentukan. Di dalam pernikahan, biarlah Tuhan yang menentukan. Jangan saudara yang menentukan. Biar Tuhan yang menentukan, apakah saudara memang boleh dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik anak? Dan berapa? Dan sebagainya. Kita percayakan dalam tangan Tuhan. Jangan kita sendiri yang mengatur dan sebagainya. Saya tentukan, saya nggak mau punya anak. Kita ini siapa, saudara? Kita ini Tuhan atau apa ya sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, pernikahan kita itu kita persembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah ini juga menjadi milik Tuhan. Biarkan Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan mau mengharuniakan anak, ya dia mengharuniakan anak. Tapi kalau menurut Tuhan lebih baik, pernikahan saudara nggak memiliki anak, ya Tuhan punya bijaksana. Dia juga nggak mutlak harus memberikan anak kan? Atau keturunan kepada saudara. Di dalam pernikahan saudara. Jadi kita bebas saja gitu ya, nggak usah maksa. Harus nggak ada anak gitu maksudnya. Harus 12 anak saya. Nggak usah maksa kayak begitu lah. Harus 12 lah, harus nggak punya anak lah. Harus 3 lah, harus 4 perempuan dan 3 laki-laki. Nggak usah ngatur kayak begitu lah. Hidup itu relax aja gitu. Hidup itu tenang saja berserah di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih anak, ya itu the best kita dapat anak. Kalau Tuhan nggak kasih anak, ya berarti the best kita nggak dapat anak. Sudah gitu saja gitu ya. Termasuk kalau sudah menikah atau tidak. Menikah, ya kita relax aja di dalam hal ini. Kita berserah di hadapan Tuhan. Saya pikir hidup yang berserah di hadapan Tuhan. Saya lebih indah. Daripada hidup yang memaksakan keinginan. Either keinginan punya anak atau keinginan nggak punya anak.